Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan Nah, di siang hari ini saya akan menjelaskan ya kebetulan ini ada VW Kombi yang remnya pedalnya di rem ini remnya keras ya ini remnya keras pada saat diinjak itu keras saya telah mengecek bagian pertamanya bagian di edel up-nya ya di edel up selang nah ini saya sudah buka edel up-nya seperti ini nah ini ini bisa di cek disini terlebih dahulu yang ini dulu ya ini edel up-nya nah ini di dalamnya ini nanti ada karetnya nah untuk pemasangannya hati-hati jangan sampai terbalik ya kalau terbalik kemungkinan ya remnya juga keras juga ya gak berfungsi ini untuk rem yang menggunakan booster ya yang pakai booster nah ini seperti ini ini hati-hati terbalik untuk pemasangannya kita bisa di cek dengan cara di tiup ya apa di sedot ininya untuk pemasangannya nanti ini di tiup kalau ada kalau ada ngelos gini ngelos kalau di sedot keras nah seperti ini nah hati-hati untuk pemasangannya nanti untuk yang bagian kalau misalkan di tiupnya ngelos ya ada udara kalau di tiupnya ngelos nah itu yang bagian ke mesin ya nah misalkan kita sedot 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 gini nah ini nah yang bagian ini yang arahnya ke mesinnya nah ini nah kalau yang kerasnya ini kalau di tiup ras keras gitu nah ini yang bagian ke booster nah hati-hati terbalik pemasangan nah ini saya akan pasangkan langsung ya karena ini langsung saya ganti aja ini karena dalemannya ini karet ya sil ini kayaknya susah dibuka ya mending ganti aja ini langsung nah ini yang arah ke mesin ya kalau kita sedot itu ringan nah ini yang arah ke mesin nah ini yang arah ke booster eh pasangan dulu ya nah ini untuk pemasangan anda bisa untuk posisinya terserah mau di bagian mana ya nah ini untuk kebetulan ini kombi ini pemasangannya di belakang bokeh pen ya disana di belakang nah ini saya akan pasarkan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sudah terpasang nah bagi kalian yang ingin mencobanya atau nanti untuk mau ceknya untuk pemasangnya sebisa mungkin pemasangannya itu jangan di tempat yang agak sulit ya seperti ini ini untuk pemasangannya atau menyimpannya nanti bisa di dekat boosternya di bawah bisa di samping gearbox atau di tengah ya terserah yang penting cari yang paling mudah untuk pemasangan untuk pemasangan handle upnya nanti nah ini karena ini juga sebenarnya mudah kalau misalkan tidak ada AC untuk penyimpanan disini juga tidak apa-apa cuman sebaiknya jangan di ruangan yang suhunya panas ya jangan suhunya panas nah ini kebetulan penaruhannya ada di belakang di depannya oleh cooler ya jadi kena angin ya kena angin jadi tidak terlalu panas tidak panas gitu untuk pemasangan mungkin bisa di dekat booster atau di tengah di kolong di body atau di samping gearbox kita serah kalian pokoknya cari yang paling mudah dan jangan lupa kalau jangan lupa terbalik ya untuk pemasangan nah sekarang kita coba ya ini kita cek apakah sudah benar apa belum apa terjadi remnya keras itu karena idle upnya apa bukan kita cek terlebih dahulu cek sekarang kita cek ke depan kita gedungkan kita coba padu mundur terlebih dahulu Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai untuk perbaikan kerem tadi yang diinjaknya keras tadi ya. Mungkin sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe dan klik tombol loncengnya biar tahu ya di video selanjutnya. Itu mungkin sekian dulu dengan saya dan IPW Klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.